Berikut ini cara untuk mendownload foto dan video dari Google Photo Bagi kalian yang mungkin ada kendala pada saat mendownload kedua file tersebut Langsung saja berikut ini caranya Nah disini saya akan menggunakan Google Photo yang ada di Android Google Photo itu sebenarnya bisa dibuka lewat browser dengan mengakses photos.google.com Jadi kalau kalian mungkin merasa tidak bisa dari aplikasi ini untuk mendownload Kalian bisa gunakan versi webnya yaitu dengan membuka Google Chrome Cari saja Google Photo itu bisa di download Jadi disini kebetulan saya hanya membahas lewat aplikasi saja Kalau untuk mendownload seperti biasanya itu seperti ini Kalian bisa buka yang namanya foto sini Nah cari foto atau video ini ada dua video kalau untuk mendownload disini Jadi proses download itu kan menggunakan jaringan Baik di wifi ataupun di data operator Kalau kalian yang menggunakan jaringan yang lewat memang akan mengalami kendala Untuk itu kalian bisa cek kecepatan jaringan masing-masing sebelum mendownload Kadang kalau kita download terus lama loadingnya Nah itu kebetulan mungkin jaringan lagi lewat Jadi untuk mendownload itu silahkan dipilih saja akun tiga titik Pilih yang ini download Nah ini ada mendownloading Disini saya pakai bahasa inggris Untuk Google Fotonya Ini sudah terdownload Begitu juga untuk foto kalau kita teka lama Pilih disini Itu memang tidak ada download Masal dia hanya bisa download satu persatu Misalnya seperti ini pilih akun tiga titik Nah ada tombol download Jadi seperti itu Kemudian kalau kalian yang tidak bisa mendownload Pertama itu coba kalian cek jaringannya Kedua kalian bisa teka lama ikon dari Google Fotonya Kemudian pilih info aplikasi atau detail aplikasi Atau ikon i yang dilingkar Di masing-masing hp Kemudian lihat di bagian izin Hal pertama yang harus kalian izinkan yaitu izin penyimpanannya Kalau di hp yang saya gunakan namanya file dan media Tapi kalau di hp lain namanya penyimpanan Pastikan kalian izinkan Karena kalau kita tolak kita nyimpannya tidak bisa Karena izin penyimpanannya sudah kita tolak Itu yang pertama Kedua kalau masih tidak bisa kalian bisa pilih yang ini Yaitu paksa berhenti Nah yang ini paksa berhenti ini silahkan dipilih Supaya aplikasinya nutup Kita tutup paksa lalu kita buka ulang Supaya errornya itu bisa diatasi Kemudian kalau memang tetap error juga Kalian bisa dengan pilih detail aplikasi Pilih yang ini Penyimpanan Pilih hapus data di bawah Hapus penyimpanan Atau hapus data Kalau hapus data ini Tidak akan menghapus data hp kalian Ataupun data yang ada di Google Foto Karena Google Foto itu kan tersimpan di server Google Kalaupun kita hapus datanya Cuma ke reset data aplikasinya itu Jadi setelah kita buka dia akan kembali Atau loading ulang Foto dan video Kemudian kalau masih tidak bisa menyimpan juga Kalian bisa perbarui aplikasi Google Foto itu di Play Store Silahkan gunakan versi terbaru Lalu coba kalian ulangi Download Foto atau video yang gagal Jadi Selain itu Kalau kita yang ingin Download Pastikan Penyimpanan atau sisa penyimpanan Di internal kita itu masih banyak Karena kalau ada peringatan Di sini Memori penuh Nah itu sama juga Jadi kendala Itu saja caranya Silahkan kalian coba Kalau gagal yang pakai aplikasi Coba versi web Semoga bermanfaat